Langkah kedua yaitu identifikasi hirarki supertipe dan subtipe. Nah, bila teridentifikasi hirarki supertipe dan subtipe, maka kita buatlah dia menjadi hirarki supertipe dan subtipe. Di mana kita akan meletakkan atribut pengenal atau atribut kunci dan atribut yang sama pada entitas-entitas tersebut, kita letakkan dia pada supertipe. Nah, lalu letakkan atribut yang spesifik pada subtipenya. Nah, ini sudah kita bahas secara lebih detail pada pertemuan sebelumnya ya, pada slide pertemuan sebelumnya. Contoh, misalnya ada 5 entitas, seperti berikut ini. Ada employee, di mana employee ini ada identitas, emno, kemudian ada atribut lainnya yaitu emname, address, dan tanggal lahir. Kemudian manager, itu nanti ada identitasnya emno, ada deskripsi lainnya seperti emname dan job title, engineer, sama juga ada identitas emno. Kemudian deskripsi lain seperti emname, highest degree dan job title, technician, juga lebih kurang sama, hanya dia memiliki deskripsi specialty. Sekretari juga seperti itu, ada deskripsi yang lebih khusus yaitu base skill. Nah, ternyata dari 5 entitas tadi ya, sewaktu kita analisis, ternyata banyak atribut atau banyak informasi yang mirip. Nah, sehingga akhirnya kita buat dia dalam hirarki supertipe dan subtipe. Nah, karena di sini kita lihat bahwa manager, engineer, technician, dan secretary ini merupakan bagian daripada employee, maka kita buat proses ini sebagai proses generalisasi. Ya, di mana employee ini sebagai supertipenya. Nah, kira-kira lebih kurang gambarannya seperti ini. Ya, jadi employee ini sebagai supertipe, kemudian subtipenya nanti akan ada manager, engineer, technician, dan secretary. Nah, ini tidak lengkap ya, jadi di sini tidak ada dimasukkan atributnya. Nah, namun penggabaran yang betulnya nanti akan ada atribut. Misalnya employee, tadi ada apa saja? Ada, ada, ada EMP no. Ya, jadi ada EMP no. Kemudian nanti akan ada EMP name. Ya, name. Ini penulisannya karena terlalu kecil, jadi tidak bisa saya tulis. Kemudian nanti bisa ada address. Ya, dan seterusnya. Nah, kemudian barulah nanti pada manager itu nanti akan ada atribut khususnya. Ya, seperti pada manager ada nanti job title. Kemudian pada engineer nanti akan ada highest degree. Ya, highest degree dan job title. Kemudian technician nanti ada specialty, secretary nanti ada best skill, atribut tambahan ya. Sedangkan atribut umumnya ya, yang sama tadi itu letaknya pada atribut employee. Nah, langkah yang ketiga adalah kita menentukan relasinya. Jadi, kalau tadi kita sudah tentukan antitas dan atributnya apa, kemudian jika memerlukan proses hirarki supertipe dan subtipenya kita buat, ya. Itu jika perlu ada supertipe dan subtipe. Kalau memang tidak ada ya, tidak perlu kita buat. Nah, kemudian langkah berikutnya ya, relasinya. Nah, relasi ini merupakan penghubung antar entitas tadi. Jadi, untuk setiap relasi nanti kita akan menentukan apa saja. Derajatnya, apakah dia unari, binari, ternari. Kemudian nanti kita tentukan kardinalitasnya. Apakah dia satu ke satu, satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Ya, many to many. Kemudian juga nanti kita tentukan batasan partisipasinya. Apakah total, atau mandatory, ataupun sebagian, atau optional. Nah, kemudian berikutnya atribut-atribut lain yang akan mendeskripsikan relasi, ya. Bukan entitas. Nah, jadi untuk hal-hal tersebut yang perlu diperhatikan saat kita membuat relasinya. Nah, penjelasannya pada slide berikutnya, ya. Nah, kita lihat di sini ada relasi yang redundant. Nah, coba dilihat. Relasi employee belongs to professional association located in city. Employee lives in city. Nah, relasi lives in ini, kalau kita lihat, itu tidak redundant. Karena tidak ada kaitan dengan relasi belongs to. Jadi, relasi yang ini, ya. Nah, itu tidak ada kaitan dengan ini. Ya, karena istilahnya, suatu pegawai itu mengikuti suatu asosiasi profesional tertentu yang letaknya pada kota tertentu. Jadi, maknanya antara pegawai tinggal di kota tertentu dengan lokasi daripada asosiasi ini, ya, tidak ada kaitan. Ya, jadi maknanya memang letaknya sama-sama di kota nanti. Tapi, sebetulnya tidak ada kaitan. Nah, maknanya relasi seperti ini tidak redundant. Nah, namun, pada contoh yang kedua ini, jadi, employee works on project, project located in city. Kemudian, employee works in city. Nah, bisa dilihat bahwa kesannya di sini adalah hal yang berulang, ya. Jadi, pertama di sini, employee bekerja di proyek. Proyeknya itu letaknya di kota tertentu. Nah, namun, employee bekerja pada kota tertentu. Ya, sama kan maksudnya, kan. Ya, jadi maknanya sama di sini antara employee yang bekerja di proyek, proyeknya itu terletak pada kota tertentu. Nah, relasi ini sebetulnya sama saja dengan employee tersebut bekerja pada kota tertentu. Nah, sehingga ini adalah relasi yang redundant. Ya, jadi, jika ada kondisi seperti ini, maka yang bagian ini, works ini, bisa kita hapuskan. Kemudian, derajat relasi ternari. Nah, saat melakukan pemodelan, usahakan derajat relasi dalam bentuk binary. Ya, sebaiknya binary, karena ini yang lebih mudah saat nanti kita ubah dia menjadi bentuk tabel-tabel basis data. Ya, jadi sebaiknya binary. Namun, jika memang harus kita buat sebagai ternari, ya, terpaksalah kita buat dia menjadi relasi yang ternari. Nah, misal, ya, contohnya di sini, jika teknisien itu bisa bekerja pada banyak proyek, ya, dan teknisien bisa menggunakan notebook saat bekerja pada proyek. Ya, maka jika kondisinya seperti ini, kita bisa buat menjadi tiga buah relasi binary dengan gardinalitas many-to-many. Ya, teknisien bekerja pada suatu proyek tertentu. Proyek tertentu nanti akan menggunakan notebook tersendiri, ya, jadi notebooknya ini tidak khusus untuk si teknisiennya. Jadi, maknanya notebook ini tetap lebih, apa namanya, notebooknya akan berrelasi langsung dengan proyek. Jadi, proyek nanti ada notebook-notebooknya yang akan digunakan, itu yang mana saja. Ya, kemudian baru nanti teknisien itu bisa saja menggunakan notebook tadi, ya, jadi tidak hanya digunakan untuk proyek, tapi dia juga menggunakan notebook untuk bekerja. Nah, jika kita buat seperti ini, maka di sini akan menjadi tiga relasi binary. Nah, namun pada kasus lainnya, ya, jadi ini maknanya jadi berbeda, ya. Jika satu teknisien itu dibatasi, hanya boleh menggunakan satu notebook saja pada satu proyek, maka relasi tadi kita buat menjadi ternari. Karena apa? Karena ketiga hal tersebut berkaitan langsung, ya, berkaitan secara erat. Jadi, maknanya teknisien bekerja pada proyek, nah, setiap proyek tadi itu hanya pakai satu notebook saja. Jadi, relasinya ini secara otomatis akan menghubungkan ketiga entitas ini. Maka, di sini akan menjadi relasi ternari, ya, beda dengan kasus yang sebelumnya yang saya jelaskan pada bagian A ini. Jika demikian, maka yang pada yang kasus yang pertama kita buat binary, tapi pada kasus yang kedua ini, yang B, ini memang khusus. Jadi, maknanya si teknisiennya itu, kalau kerja pada proyek itu, maka notebooknya, ya, notebook yang tertentu juga. Jadi, notebook tertentu tadi yang harus digunakan oleh si teknisi ini. Jadi, istilahnya notebook tadi itu tidak bisa digunakan untuk proyek yang lainnya lagi. Ya, jadi istilahnya, anggaplah ada satu notebook A. Nah, satu notebook A ini harus dipakai oleh si teknisien, namanya si Ali, anggaplah, dan pada proyek, misalnya proyek konstruksi bangunan gedung F-MIPA, misalnya. Nah, jadi maknanya apa? Sudah tertentu, ya, kasusnya sudah tertentu. Nah, slide-slide sebelumnya, kita sudah membahas terkait dengan teorinya seperti apa, ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Nah, misal kita diminta untuk membuat basis data untuk suatu perusahaan engineering biotech. Basis data tadi harus menyimpan dan mengupdate data terkait dengan pegawai, keahlian pegawai tersebut, proyek apa saja yang dikerjakan pegawai, nah, kemudian pegawai tadi itu kerjanya di departemen atau divisi apa, kemudian asosiasi apa yang diikuti, kemudian pegawai tadi bekerja juga akan diberikan komputer. Nah, jadi saat kita melakukan proses pengumpulan data, sudah wawancara dengan pengguna akhir atau end user, ternyata ada tiga view terhadap basis data ini. Yaitu view pertama adalah management view. Nah, apa makna management view? Ya, berarti view-nya ini terkait dengan si pegawai tadi, jadi nanti itu bekerja di departemen mana, ya, kemudian employee view, ya, berarti nanti pegawai tersebut nanti akan ada siapa manajernya, misalnya, siapa yang menjadi teknisiennya, ya, jadi sifatnya lebih ke pegawainya, ya, employee. Kemudian nanti bisa ada view, employee assignment. Nah, employee assignment ini berarti nanti dia bekerja pada proyek apa, ya, keahliannya seperti apa. Nah, pertama sekali di sini adalah management view. Jadi, management view di sini kita mendeskripsikan setiap pegawai ini kerjanya pada departemen apa, kemudian departemen tadi letaknya pada divisi apa, ya, dengan anggapan bahwa setiap divisi itu boleh saja memiliki beberapa departemen. Nah, kemudian nanti setiap divisi dan departemen tadi bisa memiliki manager. Nah, jadi kalau kita lihat seperti gambarannya ini, satu divisi itu memiliki beberapa departemen, ya, satu N. Kemudian, satu departemen itu memiliki banyak pegawai, ya, satu departemen memiliki banyak pegawai, kemudian satu departemen itu nanti akan dimanage oleh satu orang pegawai, ya, manajernya maksudnya. Kemudian, satu divisi itu juga akan dikepalai oleh satu orang pegawai, nah, ini dari sisi management view. Nah, kemudian dari sisi employee view. Nah, employee view ini kita deskripsikan pekerjaan pegawai tadi, misalnya ada engineer, ada technician, ada secretary, ada manager. Nah, kalau engineer nanti bisa tergabung pada asosiasi profesi, kemudian engineer nanti bekerja menggunakan komputer workstation, ya, kemudian secretary dan manager itu kerjanya pakai desktop komputer, kemudian pegawai itu bisa saja menikah dengan pegawai yang lain. Nah, jika hal tersebut itu penting untuk didata, misal, kita tidak menginginkan pada suatu perusahaan, salah seorang pegawai itu menjadi atasan dari pasangannya. Nah, jadi, jika kita tidak ingin hal seperti itu terjadi, maka kita harus mendata, maknanya mendata, kita harus mendata bahwa pegawai tadi apakah dia memiliki pasangan pada perusahaan yang sama. Ya, jika memang tidak ada hal yang penting terkait dengan pasangan, maknanya, ya, bebas saja si pegawai itu boleh menikah dengan pegawai yang lainnya, dan boleh menjadi atasannya, ya, maknanya, relasi tersebut tidak perlu kita pertimbangkan. Ya, tapi, jika memang relasi tersebut penting, ya, berarti harus kita pertimbangkan. Nah, kemudian kita buatlah model data relational yang seperti ini, employee. Nah, ternyata employee ini adalah support type yang akan dipisah-pisahkan lagi menjadi manager, secretary engineer, dan technician. Nah, manager tadi, dan secretary itu masing-masing nanti akan dialokasikan suatu desktop komputer, sedangkan engineer itu nanti bekerja dengan menggunakan workstation, dan engineer tadi juga bisa saja mengikuti asosiasi profesi tertentu. Nah, kemudian nanti ada technician. Nah, kemudian untuk employee itu, seperti tadi saya katakan, ya, jika memang penting untuk di data pasangannya, maka kita buatlah relasi seperti ini, is married to. Jadi, employee itu menikah dengan siapa? Pasangannya siapa? Dengan orang yang sesama, yang sama-sama bekerja pada perusahaan tersebut. kemudian di sini juga ada relasi manage. Jadi, employee itu nanti akan dimanage oleh siapa? Ya, jadi kan yang namanya pekerja itu nanti akan menjadi kepala departemen, kepala devisi, jadi akan dikelola oleh pegawai yang lainnya. Nah, berikutnya adalah employee assignment view. Yang ini akan terkait dengan proyek-proyek apa yang akan diberikan kepada pegawai. Nah, kalau kita lihat di sini, pegawai itu bisa saja bekerja pada beberapa proyek pada satu waktu. Ya, jadi bisa bekerja pada beberapa proyek. Namun, pegawai yang bekerja pada satu lokasi ya hanya bekerja pada satu proyek saja. Makanya seperti ini, kalau pada satu lokasi tertentu, dia hanya bisa bekerja pada satu proyek saja. Nah, kalau dia sudah berpindah ke lokasi yang lainnya, ya berarti dia bekerja pada proyek yang lainnya lagi. Ya, jadi maknanya seperti itu. Nah, ini relasinya yang ini dia. Satu pegawai itu, satu pegawai itu bekerja pada satu proyek tertentu, di lokasi tertentu. Ya, kemudian, satu proyek itu dikerjakan nanti oleh banyak pegawai. Ya, banyak pegawai pada lokasi tertentu. Jadi, ini relasinya seperti ini, yaitu ternari. Kemudian, skill-nya. Jadi, skill pegawai untuk proyek tertentu tadi, ya ini juga merupakan relasi ternari. Jadi, maknanya untuk satu proyek, bisa menggunakan skill tertentu yang ada pada pegawai. Jadi, maknanya di sini setiap pegawai tadi bisa memiliki skill yang akan digunakan pada proyek tertentu. Di sini juga merupakan relasi ternari. Nah, jika kita gabungkan antara ketiga view tersebut, ya. Management view. Nah, kalau dilihat ini yang bagian atas ini adalah management view. Kemudian, bagian yang ini adalah employee. Kemudian, bagian bawah employee assignment, ya. Kemudian, yang paling bawah sekali ini adalah employee view. Nah, ini sesudah kita gabungkan. Jadi, maknanya sewaktu kita desain awal, boleh saja kita pisah-pisah berdasarkan end user atau pengguna akhirnya seperti apa. Namun, kemudian akan kita integrate, ya. Kita gabungkan dia menjadi suatu skema yang global. Wow. Terima kasih telah menonton!